Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Edinson Cavani tidak takut dengan kutukan nomor 7 di Manchester United Dia memilihnya karena punya kenangan indah dengan nomor tersebut Sejauh ini, mitos kutukan nomor punggung 7 sering terdengar di squad MU Beberapa pemain yang pernah mengenakannya gagal memberikan penampilan terbaik Kini, nomor tersebut diwariskan kepada Cavani Dia yakin bisa mengikuti kesuksesan legendaris MU dengan nomor 7 seperti George Best, Eric Cantona, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo Lionel Messi berpeluang pecahkan rekor fantastis Pele dalam waktu dekat Lionel Messi tampil apik saat membantu timnya menang 1-0 atas Ecuador Gol sematawayang Messi di laga itu lantas menjadi gol ke-71-nya bersama timnas Catatan yang sangat luar biasa, memang Namun ternyata jumlah gol Messi itu masih kalah dari legenda timnas Brazil, yakni Pele Pele tercatat sudah berhasil mengkoleksi 77 gol dari 99 penampilannya bersama Selecau Lebih hebatnya lagi, total 77 golnya bersama timnas yang dikemas oleh Pele itu ternyata yang paling banyak di daerah Amerika Selatan Jadi tak heran jika Pele pun juga berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk di kawasan Amerika Selatan Tentunya, bila melihat performa Messi dan laga yang akan diikutinya bersama Argentina Maka rekor fantastis Pele itu kemungkinan besar dapat dilewati Bahkan banyak pihak yang merasa Messi bisa melampaui total 77 gol Pele dalam waktu dekat ini Hasil dan klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Kemenangan dengan 5-0 Brazil atas Bolivia membuat tim Samba menjadi satu dari empat tim yang mengawali fase ini dengan poin penuh Bersama Brazil, tiga tim lain yang juga memenangi match day pertama kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Saat ini adalah Colombia, Uruguay, dan Argentina Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol di match day pertama Paraguay bermain imbang 2-2 dengan Peru Uruguay menang 2-1 atas Chile Argentina menang 1-0 atas Ecuador Colombia menang 3-0 atas Venezuela Brazil menang 5-0 atas Bolivia Berikut klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Brazil berada di puncak klasemen disusul oleh Colombia, Uruguay, dan Argentina Gocekan-gocekan maut Neymar bikin pemain Bolivia tak berdaya Neymar tampil menawan saat mengantarkan Brazil menang 5-0 atas Bolivia Meski tak mencetak gol, Neymar menjadi salah satu pemain yang tampil paling mencuri perhatian di laga ini Padahal sebelumnya ia sempat dikhawatirkan tidak bisa bermain karena mengalami cedera punggung saat latihan Dikutip dari Sofa Skor, bintang BC ini membuat 4 tembakan ke arah dan 2 umpan kunci dengan 1 diantaranya menjadi asis untuk gol dari Coutinho Neymar juga beberapa kali mempertontonkan gocekan mautnya di laga ini Miralem Pjanic, informan Barca untuk menghadapi Juventus Barcelona akan bertemu Juventus di babak grup Liga Champion Barca dan Juventus tergabung dalam grup G Liga Champion 2020 Secara teori, baik Barcelona dan Juventus menjadi unggulan untuk bisa lolos dari fase grup Ronald Koeman, pelatih Barcelona telah menyiapkan strategi untuk mencari tahu kekuatan dan kelemahan Juventus Miralem Pjanic diharapkannya mampu menjadi informan Los Kules Koeman mengandalkan gelandang 30 tahun itu untuk membeberkan segala informasi yang diketahuinya terkait Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan Bonucci, pemain Italia bergaji tertinggi di Serie A Media Italia Lagacetta dello Sport yang menganalisis pengeluaran gaji semua klub papan atas Italia menyusun daftar gaji bersih pemain Serie A Italia Menurut media tersebut, Bonucci menjadi orang Italia berpenghasilan tertinggi di Juventus Dengan gaji bersih senilai 6,5 juta euro atau setara 112 miliar rupiah per musim Dengan keeper Milan Donnarumma tepat di belakangnya dengan 6 juta euro atau setara 104 miliar rupiah Sementara untuk pemain Serie A dengan gaji tertinggi dipegang bintang Juventus Cristiano Ronaldo dengan 31 juta euro atau 538 miliar rupiah per musim Premier League melelahkan Havertz untuk pertama kalinya merumput di Premier League Dia gabung Chelsea dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas ini Havertz mengakui pertandingan di Premier League lebih intens daripada Bundesliga Pesepak bola asal Jerman itu pun merasa pertandingan di Liga Inggris melelahkan Sulit buat saya, khususnya karena Premier League adalah Liga yang sepenuhnya berbeda Lebih intens dan saya menyadarinya di beberapa laga pertama Ujar Havertz kepada situs resmi Chelsea seperti dilansir Sky Sport Juventus, Inter dan Roma kini tiru Atlanta Gasperini menjadi sosok dibalik melejutnya prestasi Atlanta dalam beberapa musim terakhir Formasi 3-4-1-2 Yang dikembangkan Gasperini menyelap Ladea menjadi tim yang begitu house goal dengan mengandalkan umpan pendek Gasperini menilai keberhasilannya bersama Atlanta membuat tim-tim papan atas seri A lainnya Mulai meniru gaya main yang dikembangkannya Inter Milan, Roma, Juventus, dan Lazio kini juga bermain dengan 3 back serupa dengan Atlanta Padahal sebelumnya, taktik 3-4-1-2 Gasperini tersebut sempat dianggap gagal total Kala dirinya menukangi Inter pada 2011 silam Terbongkar, ini alasan Arsenal gagal datangkan House Mawar Menurut laporan dari Express, agen Awar setidaknya meminta uang sebesar 10 juta posterling atau sekiranya 191 miliar rupiah kepada Arsenal Tentunya hal itu diluar dari rencana The Gunners Dan sangat jelas klub tersebut langsung menolak permintaan agen Awar itu Disalahkan atas kegagalan Awar, Brahim pun sampai saat ini sulit untuk ditemui Agen Awar itu masih terdiam dan tak memberikan komentar apapun terkait isu tersebut Padahal Awar dikabarkan sudah jatuh hati dengan Arsenal dan tertarik untuk membela klub asalan dan utara tersebut Namun gara-gara saudaranya sendiri, Awar langsung gagal bergabung dengan Arsenal Ukraina vs Jerman Di Mensah menang tipis 21 Jerman akhirnya memperoleh kemenangan pertamanya dalam ajang UEFA Nation League 2020 di Stadion Olimpinski Minggu 11 Oktober Bertandang ke Ukraina, Jerman memenangi pertandingan dengan skor tipis 21 Jerman membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui gol Macias Ginter Skor 0-1 bertahan hingga turun minum Der Panzer menambah keunggulan di menit ke-49 melalui Leon Goretzka Pelanggaran swele terhadap Yaremchuk memaksa wasit menunjuk titik putih di kotak final di Jerman Malinovski yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya Skor 1-2 bertahan hingga lagausai Dengan hasil ini, Jerman menempati posisi kedua Liga A Grup 4 dengan torehan 5 poin Sementara Ukraina menempati posisi ketiga dengan raihan 3 poin UEFA Nation League Spanyol kalahkan Swiss 1-0 Spanyol berhadapan dengan Swiss dalam lanjutan UEFA Nation League Liga A Grup 4 di Estadio Alfredo Di Stefano Minggu 11 Oktober Sergio Ramos dan kawan-kawan berhasil memetik kemenangan 1-0 Gol sematawayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Michael Oyarzabal di menit ke-14 Dengan hasil ini, Spanyol berhasil memucaki kelas semen sementara Liga A Grup 4 UEFA Nation League dengan raihan 7 poin Sementara Swiss berada di posisi paling bawah dengan torehan 1 poin Hasil UEFA Nation League hari ini Luxembourg menang 2-0 atas Cyprus Montenegro menang 2-0 atas Azerbaijan Lis Tentain kalah atas Gibraltar dengan skor 0-1 Kepulauan Faro bermain imbang dengan melawan Latvia dengan skor 1 sama Andorra bermain imbang melawan Malta dengan skor kacamata AC Milan kehilangan Kalhanoglu dan Donaruma Itu semua salah orang ini Sukses membantu kinerja AC Milan jalani seri A Liga Italia Hakan Kalhanoglu dan Gianluigi Donaruma malah berpotensi hengkang Itu gara-gara CEO klub Ivan Gazzidis Melansir laman berita Calcio Mercato, si playmaker dan keeper unggulan Ildia Volo Punya masa kontrak hingga 1 Januari 2021 Sebelum akhirnya bebas tentukan masa depan dengan klub manapun Alhasil, Milan punya waktu negosiasi 3 bulan saja Sesungguhnya kerjasama dengan memperpanjang kontrak dari 2 pemain itu hanyalah 1 Syarat kenaikan gaji mereka bisa dikabulkan Tetapi Gazzidis nampak terlalu menimbang-nimbang akan keputusannya untuk menggelontorkan dana di tengah pandemi saat ini AC Milan dilaporkan capai kesepakatan dengan Florian Taufin AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan Lisan untuk menandatangani penyerang sayap Olimpik Marseille Florian Taufin Yang akan menjadi agen bebas pada musim panas tahun depan Dikutip Football Italia, persyaratan dasar telah diterima antara klub dan pemain asal Perancis tersebut Kontrak Taufin bersama Marseille pun akan berakhir pada Juni 2021 Saat pemain dikabarkan menolak untuk memperpanjang kontrak dengan klub prai satu titel Liga Champion itu Dengan demikian, Taufin berhak menjalin hubungan prakontrak dengan klub manapun Tim berjuluk Irosoneri itu mengambil langkah cepat untuk mengamankan ex-penggawan Newcastle United tersebut Ansu Fati rai penghargaan MVP La Liga edisi bulan September Karir jebolan lama Asia Ansu Fati kian kemilang Baru-baru ini Barcelona mengumumkan bahwa pemain berusia 17 tahun itu Memenangkan penghargaan pemain terbaik La Liga edisi bulan September Dengan minimnya pasokan penyerang Barcelona musim ini Terlebih setelah Luis Suarez hengkang ke Atletico Madrid Ansu Fati pun semakin sering dimainkan Hasilnya, ia sukses mengantongi 3 gol dari 3 penampilannya Di usia 17 tahun, Ansu Fati membukukan banyak rekor Baik dalam level klub maupun internasional Pulisic siap terima tanggung jawab nomor 10 di Chelsea Christian Pulisic mengatakan siap menerima tanggung jawab sebagai pemain nomor 10 di Chelsea Bahkan ia sangat bangga mengenakan nomor legendaris tersebut Pulisic mengaku tidak merasakan tekanan tambahan setelah mengganti nomor punggungnya di Chelsea Sebab Pulisic pernah menjadi titik fokus klub dan negaranya Pulisic justru merasa sangat senang mendapat nomor 10 di Chelsea Pemain Amerika Serikat itu sekarang ingin membalas kepercayaan yang ditunjukkan padanya Luis Suarez akan lakukan ini jika gelak jebol gawang Barcelona Luis Suarez mendapat pertanyaan apa yang bakal ia lakukan jika nanti berhadapan dengan Barcelona yang pernah ia bela Tetapi ditinggalkannya dengan hati tersakiti Ternyata penyerang asal Uruguay itu pun sudah punya ancar-ancar perayaan gol Aku tak akan berteriak jika menjebol gawang Barcelona Tetapi aku akan menunjukkan arah tertentu di stadion Tuturnya Mantan pemain Ayak dan Liverpool itu juga menegaskan bahwa kebersamaannya dengan Barcelona di masa lalu Tak akan pernah membuatnya bisa berhianat pindah ke Real Madrid sang rival abadi Tersisi di Manchester United, Juan Mata dapat tawaran fantastis dari klub Arab Di musim ini, Juan Mata tercatat belum pernah diturunkan oleh Ole Gunnar Sokjer Dalam laga Liga Inggris 2020-2021 Kondisi ini membuat masa depan Juan Mata di Old Trafford pun semakin abu-abu Pada bursa transfer sepak bola Eropa, Ian McCary dalam podcastnya menyebut bahwa Mata saat ini tengah diincar oleh klub Arab Saudi Yang tengah berupaya mempopulerkan liganya dengan cara merekrut bintang-bintang bernama besar Tidak tanggung-tanggung, Ian McCary mengatakan klub yang masih ia rahasiakan tersebut Menjanjikan gaji yang fantastis apabila Mata bersedia gabung Sepengetahuan kami, tawaran untuk Juan Mata tersebut membuatnya bisa mendapatkan gaji sebesar 15 juta USD Atau sekira 220 miliar rupiah per tahun untuk bermain di Liga Arab Pungkas Ian Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax